Eternal Secret King Season 180 Bab 1791, Kelas 1 Hitam Abadi Saat semua orang berdiskusi, sosok di ujung jurang bergerak. Segera setelah itu, tepat di depan semua orang, sosok itu merangkak naik dari lumpur sedikit demi sedikit. Dia tidak mati. Semua orang terkejut. Orang itu tampak seperti dia telah jatuh dengan buruk. Pakaiannya robek dan wajahnya dipenuhi darah dan lumpur. Penampilan aslinya tidak bisa dilihat dengan jelas. Hanya matanya yang cerah dan jernih. Su Zemo tampak menyedihkan dan sangat menyedihkan. Namun, dalam waktu singkat itu, sebagian besar lukanya sudah sembuh. Luka di tubuhnya sudah lama pulih dan berhenti berdarah. Dia adalah Dewa Hitam Kelas 1. Ya, kurasa dia pasti baru saja naik dari dunia bawah. Namun, saya tidak tahu mengapa dia jatuh dari langit dan mendarat di Snow Wind Ridge kami. Petik 2. Su Zemo dapat dengan jelas merasakan orang-orang di depannya memindai dia dengan kesadaran roh mereka. Dai Yue pernah memberitahunya bahwa setelah naik ke dunia atas, dia harus menghadapi tiga alam utama, alam esensi hitam, esensi bumi, dan esensi surga. Setiap ranah kultivasi utama memiliki sembilan level. Pembudidaya abadi dari alam esensi hitam disebut Dewa Hitam. Kelas 1 hitam abadi yang mereka maksudkan kemungkinan besar adalah para pembudidaya di level 1 dari alam esensi hitam. Hanya imortal hitam kelas 1. Su Zemo sedikit mengernyit. Untuk berpikir bahwa bahkan setelah naik melalui empat dari sembilan kesengsaraan surgawi di dunia bawah, dia hanya seorang imortal hitam kelas 1 di dunia atas. Su Zemo juga melepaskan kesadaran rohnya dan memindai lusinan orang di depannya. Dia juga bisa dengan jelas merasakan bahwa sebagian besar dari lusinan orang dihadapannya berada di alam imortal hitam kelas 1. Namun, dua orang yang memimpin mereka adalah Dewa Hitam kelas 2. Meskipun dia menghadapi Dewa Hitam kelas 2, Su Zemo memiliki perasaan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya dapat menghancurkan mereka dengan mudah. Itu bukan karena tubuh sejati terate hijau kelas 9 atau keterampilan rahasia atau kekuatan suci apapun. Itu adalah sensasi yang terasa seperti penindasan alam kultivasi. Su Zemo baru saja naik ke dunia atas dan tidak terbiasa dengan segalanya. Dia hanya merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasakan tanah di bawah kakinya dan menghirup udara di sekitarnya, mencoba yang terbaik untuk merasakan, beradaptasi, dan membiasakan diri dengannya. Semuanya di sini sangat berbeda dari daratan Tianhuang. Dalam keadaan normal, mengingat kekuatan daging tubuh sejati terate hijau kelas 9, dia akan baik-baik saja bahkan jika dia jatuh dari langit ke daratan Tianhuang. Tapi sekarang Su Zemo terluka setelah jatuh, itu terutama karena gravitasi di sini puluhan kali lebih kuat daripada di daratan Tianhuang. Jika orang biasa tiba di sini tanpa transendensi kesengsaraan dan daging mereka diresapi dengan kisurga dan bumi, mereka akan meledak di tempat dan mati karena gravitasi. Selanjutnya, Su Zemo baru saja menginjak tanah dengan lembut dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tanah di bawah kakinya bahkan lebih kencang. Bahkan ketika bronze square tripod turun dari langit, itu hanya menciptakan lubang besar di tanah. Jika kekuatan itu menabrak daratan Tianhuang, lembah raksasa akan terbentuk. Apa yang sedang terjadi? Beri jalan! Seorang gemuk, lemak berwajah bulat berlari dari luar dengan ekspresi jelek dan aura agresif. Fatih Duan ada di sini. Cepat dan menghindar. Heh, anak itu akan menderita karena menghancurkan lebih dari sepuluh mu dari medan roh. Seseorang menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berbisik, Duan Tianliang berpikiran sempit dan tidak berperasaan. Dia tidak akan membiarkan orang ini pergi dengan mudah. Meskipun mereka merendahkan suara mereka, pendengaran Su Zimo kuat dan dia mendengar semuanya dengan jelas. Ketika Duan Tianliang mendekat dan melihat lubang besar di ladang roh tidak jauh dengan retakan menyebar kemana-mana, wajahnya yang bulat menjadi gelap total. Duan Tianliang mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo dan bertanya dengan dingin, kamu melakukan ini. Iya. Su Zimo mengangguk. Aku baru saja tiba dan menghancurkan medan rohmu secara tidak sengaja. Beritahu saya tentang bagaimana saya harus memberi Anda kompensasi. Su Zimo sopan bukan karena dia ingin menunjukkan kelemahan. Hanya saja, dia memang salah dalam masalah ini. Selanjutnya, dia baru saja naik ke dunia atas dan segala sesuatu di sekitarnya tidak diketahui. Lebih baik berhati-hati. Fu Fu. Ketika mereka mendengar kata-kata Su Zimo, semua orang tertawa dan menggelengkan kepala. Ekspresi Duan Tianliang berubah lebih buruk saat dia menggertakkan giginya. Huff, lebih dari sepuluhmu bidang rohku dihancurkan begitu saja. Nyawa seorang dewa hitam kelas satu sepertimu bahkan tidak sebanding dengan ribuan ramuan roh di ladang roh ini. Su Zimo menyipitkan pandangannya dalam diam. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, suara lembut terdengar. Su Zimo melirik ke samping dan melihat enam orang berjalan tidak jauh. Pemimpin mereka adalah seorang wanita muda yang mengenakan jubah putih salju. Wanita itu sangat cantik dan anggun. Dia memiliki wajah oval dan matanya yang indah jernih. Dia memakai riasan tipis dan rambut hitamnya mengalir di bahunya seperti air terjun. Wanita itu tidak lagi memiliki aura abadi yang halus. Sebaliknya, dia memiliki aura petinju yang membuat seseorang merasa lebih dekat dengannya. Kesadaran roh Su Zimo menyapu wanita itu. Alam kultivasi wanita itu jelas melampaui Duan Tianliang. Dugaan awal Su Zimo adalah bahwa wanita ini kemungkinan besar adalah imortal hitam kelas 4. Wanita itu tampaknya memiliki status tinggi dan diikuti oleh lima dewa hitam yang tampak seperti penjaga. Salah satu pria mengenakan baju perang dan mengikuti di belakang wanita itu dengan ekspresi dingin. Kerana kultivasinya mirip dengan miliknya. Empat penjaga yang tersisa mengikuti di belakang pria itu. Kerana kultivasi mereka juga lebih rendah dari pria itu. Nyonya ada di sini. Seruan lembut terdengar dari kerumunan di depan medan roh. Salam, nyonya. Segera setelah itu, semua orang di medan roh menangkupkan tinju mereka ke arah wanita muda itu. Wanita itu tersenyum lembut dengan ekspresi hangat dan membalas sapaan dengan tangan terkepal. Terima kasih atas kerja keras kalian, semuanya. Salam, Komandan Liang. Semua orang membungku kepada pria dingin di belakang wanita itu. Pria dingin itu mengangkat kepalanya sedikit dengan ekspresi angkuh dan hanya mendengus sebagai jawaban. Ketika Duan Tian Liang melihat mereka berdua, dia juga berlari dengan tergesa-gesa. Kesuraman di wajahnya sebelumnya telah menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan keluhan dan kemarahan saat dia meratap dengan keras. Nyonya, Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Selama puluhan tahun, saya telah bekerja keras dan rajin untuk mengelola ladang roh ini, tidak berani mengendur sama sekali. Pada saat itu, banyak orang cemberut bibir mereka. Duan Tian Liang melanjutkan, saat esens no rising grass dan rain frost flower akan matang, orang ini menghancurkan lebih dari sepuluh mudari spirit field. Seribu batang esens no rising grass dan rain frost flower telah hilang. Nona, ini bukan salahku. Ini semua salahnya. Sejak awal, Su Zemo tidak berbicara atau berdebat. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Wanita muda itu menatap Su Zemo dengan sedikit kejutan di matanya yang menghilang dengan cepat. Komandan Liang melirik Su Zemo dan tidak bisa menahan perasaan jijik ketika dia melihat Su Zemo berlumuran darah dan lumpur. Dia menarik pandangannya dan menolak untuk melihat lebih jauh. Bab 1792, Peternakan Obat Kamu siapa? Dari mana Anda naik? Wanita muda itu memandang Su Zemo dan bertanya dengan tatapan cerah. Saya Su Zemo dari daratan ping yang di dunia bawah. Kata-kata Su Zemo setengah benar. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari namanya. Bahkan jika dia mengatakannya, itu tidak akan menarik banyak perhatian. Meskipun Raja Yun Yu adalah musuh besarnya, yang pertama tidak tahu namanya. Namun, dia baru saja tiba di dunia atas dan segala sesuatu di sekitarnya tidak diketahui. Karena hati-hati, Su Zemo menyembunyikan darat Antian Huang dan mengubahnya menjadi nama kampung halamannya, kota Pingyang. Ada satu miliar cabai kecil di dunia bawah. Bahkan jika dia mengada-ada, wanita di depannya tidak akan dapat menemukan kekurangan apapun. Mengapa kamu turun dari langit dan mendarat di sini? Wanita muda itu bertanya lagi. Su Zemo berkata, ketika saya naik, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku bertanya-tanya di mana ini. Saya mendengar bahwa dunia atas sangat luas dan tak terbatas dengan triciliokosem. Dunia atas mana ini? Su Zemo hanya menyebutkan pengalamannya naik dengan santai sebelum mengubah topik dan mengambil inisiatif untuk bertanya. Ketika semua orang melihat Su Zemo seperti ini, mereka tertawa. Mereka juga pernah mengalami ini sebelumnya. Kembali ketika mereka naik ke sini, segala sesuatu di dunia atas tidak diketahui dan baru bagi mereka. Komandan Liang menyeringai jijik. Wanita muda itu tidak menunjukkan apa-apa. Ini adalah Dragon Abyss Star, sebuah bintang di bawah yurisdiksi Green Cloud County. Tanah di bawah kakimu milik wilayah Snow Wind Ridge. Bintang Jurang Naga, Kabupaten Awan Hijau, Punggungan Angin Salju. Su Zemo bingung. Sebuah bintang tunggal berada di bawah yurisdiksi suatu daerah. Seberapa besar Green Cloud County? Adapun dunia-dunia atas mana ini, aku juga tidak tahu. Wanita muda itu ragu-ragu sejenak. Itu karena aku tidak pernah meninggalkan Dragon Abyss Star. Tertegun, Su Zemo melihat sekeliling secara naluriah. Yang lain juga memiliki ekspresi tenang, jelas bahwa mereka tidak meragukan kata-kata wanita muda itu. Dengan kata lain, tidak ada dari mereka yang tahu dunia mana dari dunia atas ini dan tidak pernah meninggalkan Dragon Abyss Star. Kenapa kamu tidak pergi? Tanya Su Zemo. Huff. Orang yang tidak tahu diri. Ketika dia mendengar itu, Komandan Liang mencibir, Meskipun Dragon Abyss Star, kamu akan dianggap mampu jika kamu dapat bertahan lebih dari 5000 km dari Snow Wind Ridge dalam hidupmu ini. Awalnya, Duan Tian Liang tidak berani menyela ketika wanita muda itu sedang berbicara dengan Su Zemo. Dia jelid dan melompat keluar dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar ejekan Komandan Liang. Menunjuk Su Zemo, dia berteriak, Orang desa macam apa dari ping yang main len kamu? Apakah anda menertawakan nyonya anda? Anda hanya meminta pemukulan. Petik 2. Duan Tian Liang berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah wanita muda itu. Nyonya, jangan khawatir. Serahkan orang ini padaku. Saya jamin saya akan merapikannya dengan patuh. Petik 2. Seseorang di samping tidak dapat menahannya untuk berbaring dan mencoba untuk memuluskan segalanya. Dia baru saja naik dan tidak tahu situasinya. Itu bukan salahnya. Saudaraku, izinkan saya memberi tahu anda. Saya telah naik selama puluhan ribu tahun dan tidak pernah meninggalkan Dragon Abyss Star sebelumnya juga. Petik 2. Betul sekali. Tidak ada artinya bahkan jika anda tahu dunia mana ini. Sudah tidak buruk jika kita mendapat kesempatan untuk mengunjungi Dragon Abyss City dalam hidup ini. Semua orang berkata. Su Zemo terkejut dan hatinya mengalami pukulan besar. Mereka yang bisa naik semuanya adalah Paragon dan inkarnasi monster dari dunia bawah. Namun, bahkan setelah naik selama puluhan ribu tahun, tidak ada dari mereka yang bisa meninggalkan bintang neraka naga. Baru sekarang Su Zemo benar-benar mengalami luas dan misteriusnya dunia atas. Ngeonya, tidak perlu menjelaskan terlalu banyak kepada orang ini. Serahkan saja dia ke petani obat. Komandan Liang berkata dengan lembut. Wanita muda itu sedikit menganggup dan menatap Su Zemo. Tidak peduli apa, kamu harus mengimbangi menghancurkan medan roh ini. Menurut aturan Snow Winrich, semua Dewa Hitam kelas 1 harus mulai dari menjadi petani obat. Dua jenis ramuan abadi yang ditanam adalah esen Snow Rising Grass dan Rain Frost Flower. Petik 2 Dalam keadaan normal, setiap petani obat harus menanam 10 mutanah. Karena Anda menghancurkan 13 mutanah, kami akan meninggalkan tanaman obat yang ditanam di sini untuk Anda. Petik 2 Kamu hanya bisa meninggalkan Snow Winrich setelah dua ramuan abadi ini matang. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk tetap tinggal. Di Snow Winrich, semua orang diperlakukan sama. Jika kamu bisa berkultifasi menjadi imortal hitam kelas 2, kamu bisa menjadi pelayan di Snow Winrich dan mengelola petani obat. Pada saat itu, Su Zemo memandang Duan Tianliang yang tidak jauh. Wanita muda itu tersenyum. Kamu tidak salah. Duan Tianliang adalah salah satu pelayan Snow Winrich. Jika Anda memiliki keraguan, Anda dapat bertanya padanya. Petik 2 Ngonnya, jangan khawatir. Duan Tianliang menepuk dadanya sendiri. Serahkan orang ini padaku. Wanita muda itu sedikit mengernyit. Dia baru saja naik dan terluka parah. Biarkan dia beristirahat dan memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Tidak perlu khawatir tentang bertani. Petik 2 Yee-ya Duan Tianliang menganggup dengan tergesa-gesa setuju tetapi dia mencibir dalam hati, kamu telah menghancurkan lebih dari sepuluhmu bidang rohku. Perhatikan bagaimana aku menyiksamu. Wanita muda itu menangkupkan tinjunya ke semua orang dan mengucapkan selamat tinggal. Tak lama, wanita muda yang akan pergi berbalik seolah dia mengingat sesuatu. Dia datang sebelum Suzimo dan mengeluarkan botol giok dan jimat dari tas penyimpanannya. Menyerahkannya, dia berkata dengan lembut, ada beberapa ramuan roh di dalam botol giok ini yang mungkin bisa membantu lukamu. Di dunia bawah, penghapusan debu hanyalah seni dharma kecil. Namun, di dunia atas, seni penghapusan debu adalah seni abadi. Karena kamu belum mengolahnya, ambillah das removal jimat ini terlebih dahulu. Kembali dan bersihkan lumpur di tubuhmu dan pulihkan dengan baik. Petik 2 Ekspresi Suzimo sedikit berubah. Meskipun tidak banyak, dia merasakan kehangatan di hatinya. Dia baru saja naik dan tidak mengenal wanita di depannya. Bahkan di dunia kultifasi darat Antian Huang, sangat jarang seorang wanita yang ramah kepada orang asing. Rekan saudara, terimalah. Nyonya kami adalah orang yang sangat baik. Seorang pria parubaya yang jujur di samping berkata sambil tersenyum. Jangan hanya berdiri di sana, ambillah. Ketika wanita muda itu melihat bahwa Suzimo masih tidak bergerak, dia mengambil inisiatif untuk menarik telapak tangan Suzimo yang tertutup lumpur dan meletakkan botol dan jimat penghilang debu di atasnya. Tindakan wanita muda itu sangat alami dan riang tanpa batasan etiket. Lebih penting lagi, meskipun Suzimo kotor sekarang, dia tidak meremehkannya sama sekali. Awalnya, Suzimo ragu apakah dia harus tinggal di Snow Winrich. Mengingat kemampuannya, Duan Tianliang pasti tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Hanya pada saat inilah dia memutuskan untuk tinggal di Snow Winrich untuk sementara waktu dan membiasakan diri dengan Dragon Abyss Star sebelum membuat rencana lebih lanjut. Saat memikirkan itu, Suzimo tiba-tiba tertawa mencela diri sendiri. Dia pernah berpikir bahwa naik ke dunia atas pasti akan sangat berbahaya dan setiap langkah akan dipenuhi dengan bahaya, tidak dapat dihindari baginya untuk bertarung ke segala arah dan berlumuran darah. Dia harus berbenturan dengan paragon yang tak terhitung jumlahnya. Dia harus bersaing dengan semua ahli dari dunia atas. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi petani setelah naik ke dunia atas. Bab 1793, Xia Kin Ying Suzimo melihat botol dan jimat penghilang debu di tangannya dan tersenyum lembut. Dia memandang wanita muda itu dan bertanya, bagaimana saya bisa memanggil Anda, Nona? Pertanyaan itu agak mendadak. Lagi pula, bagi orang luar, perbedaan status dan ranah kultivasi di antara mereka berdua sangat besar. Namun, tidak ada tanda-tanda kesalahan di mata wanita muda itu dan dia hanya tersenyum. Kamu pikir kamu siapa? Saat itu, komandan Liang melangkah maju dan memelototi Suzimo dengan dingin, mencaci maki, orang rendahan sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menanyakan nama nyonya muda. Rendah. Suzimo mengangkat alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menyebutnya sebagai orang rendahan sampai titik kultivasinya ini. Liang Qiyu Wanita muda itu sedikit mengernyit dan melirik ke samping dengan tidak senang. Aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa semua orang naik dari dunia bawah. Tidak ada perbedaan antara status kita. Kamu baru naik beberapa puluh ribu tahun lebih awal darinya. Kenapa kau mengejeknya? Nyonya, Anda benar. Liang Qiyu menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi mengerikan tapi dia tidak berani membantah. Wanita muda itu memandang Suzimo dan tersenyum meminta maaf. Nama saya Siakin Ying. Liang Qiyu pada dasarnya bukan orang jahat. Dia hanya mengatakannya dengan cara yang tidak menyenangkan. Tolong jangan tersinggung. Suzimo tersenyum dan mengangguk. Liang Qiyu memelototi Suzimo diam-diam dan berbisik kepada wanita muda itu. Nyonya, tidak ada banyak hal di sini. Ayo pergi. Wanita muda itu mengangguk sedikit dan berbalik untuk pergi sekali lagi. Baiklah, baiklah. Itu sudah cukup. Semuanya, kembalilah untuk menjaga ladang roh kalian sendiri. Tidak banyak yang bisa dilihat di sini. Ketika Duan Tianliang melihat Siakin Ying dan Liang Qiyu pergi, dia menegakkan punggungnya dan memerintahkan semua orang dengan arogan. Banyak orang memandang Suzimo dengan ekspresi menyedihkan sebelum bubar. Duan Tianliang berjalan menuju Suzimo. Dia gemuk dan tidak tinggi. Ketika dia tiba di depan Suzimo, dia bahkan harus mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh dan tatapannya tenang. Duan Tianliang mencibir, orang kampung, jangan khawatir. Nyonya memiliki perintah bagi anda untuk memulihkan diri terlebih dahulu sehingga saya tidak akan mempersulit anda. Petik 2. Baiklah, kamu akan tinggal di sana. Duan Tianliang menunjuk ke sebuah gubuk jerami tidak jauh. Suzimo tidak bisa diganggu dengan orang itu. Sesampainya di lubang, dia menyingkirkan tripod kotak perunggu dan berbalik ke arah gubuk jerami. Of. Melihat tampilan belakang Suzimo, Duan Tianliang meludah dan mencibir, persetan, untuk apa Dewa Hitam kelas 1 menjadi sombong. Kamu akan mendapatkannya dalam beberapa hari. Gubuk jerami itu sederhana dan kasar dengan tempat tidur bambu, meja, dan beberapa bangku bambu. Suzimo baru saja melarikan diri dari lubang hitam di langit berbintang dan menghabiskan bertahun-tahun meringkuk di bronze square tripod. Baginya, gubuk jerami ini adalah surga. Setelah Suzimo memasuki gubuk, dia merobek jimat penghilang debu dan kekuatan misterius menyelimutinya. Dalam sekejap mata, lumpur di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Dia mengeluarkan satu set jubah hijau baru dari tas penyimpanannya dan merenungkan saat dia memakainya. Meskipun dia sudah naik ke dunia atas dan tiba di Dragon Abyss Star, dia masih memiliki banyak keraguan. Keraguan terbesar secara alami adalah dunia mana ini. Siakinyin pernah berkata bahwa semua orang telah naik dari dunia bawah. Apakah dia mengacu pada semua orang di Snow Wind Ridge atau seluruh Dragon Abyss Star? Jika itu yang terakhir, itu akan aneh. Apakah tidak ada makhluk hidup asli dunia atas di bintang sebesar itu? Juga, ada masalah kultivasinya. Apakah dia hanya seorang imortal hitam kelas satu setelah naik melalui empat dari sembilan kesengsaraan surgawi? Selain itu, dia tidak tahu tujuan dari dua ramuan abadi yang harus dia tanam, rumput bergizi esensi dan bunga hujan frost. Saat itu, langkah kaki terdengar dari luar. Su Zimo sedikit mengernyit. Mungkinkah Duan Tianliang begitu ingin menimbulkan masalah baginya begitu cepat? Pemuda Saat itu, orang itu sudah tiba di pintu dan mengetuk dengan lembut, memanggil. Su Zimo sedikit tercengang. Masuk. Orang itu mendorong pintu terbuka dan masuk. Dia memiliki wajah gelap dan ekspresi jujur. Itu adalah salah satu penonton yang telah berbicara untuk Su Zimo beberapa kali. Su Zimo memiliki beberapa kesan tentang orang ini. Orang itu tercengang ketika melihat Su Zimo yang berpakaian rapi setelah mengeluarkan lumpur. Anak muda, untuk berpikir bahwa kamu sangat muda dan halus, seperti seorang sarjana. Dia berkata sambil tersenyum. Setelah itu, seolah-olah dia mengingat sesuatu, orang itu bertanya dengan mata melebar, Anak muda, kamu tidak terluka. Tapi sebelumnya, itu hanya luka ringan. Saya baik-baik saja setelah mengkonsumsi ramuan nyonya. Su Zimo melambaikan botol di tangannya. Sebenarnya, ini hanyalah kemampuan generasi yang kuat dari tubuh sejati terate hijau. Namun, Su Zimo pernah mengalami diburu oleh Raja Yun Yu sebelumnya dan tahu di dalam hatinya bahwa rahasia tubuh sejati terate hijau tidak boleh terungkap setelah dia naik ke dunia atas. Kalau tidak, dia akan menarik niat membunuh tanpa akhir. Su Zimo mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan kepalan tangan, bagaimana saya bisa menyapa anda, rekan Daois. Mengapa kamu di sini? Heh! Orang itu mengibaskannya. Tidak banyak aturan di Snow Wind Ridge. Anda bisa memanggil saya yang tua. Singkatnya, saya seorang petani abadi. Sebenarnya, saya hanya seorang petani. Benar? Aku belum yakin. Apa gunanya esen Snow Rising Grass dan Rain Frost Flower yang akan kita tanam? Su Zimo menindaklanjuti dengan topik Oultian. Dua ramuan abadi ini digunakan untuk memurnikan pil abadi yang disebut pil kondensasi esensi. Oultian berkata, jika anda menggunakan teknik pernafasan dan kedaluarsan normal untuk menyerap ki surga dan bumi, kultifasi anda akan terlalu lambat. Dengan mengonsumsi pil esensi kondensasi ini, anda dapat memadatkan esensi ki dengan lebih baik dan mempercepat kultifasi anda. Petik 2. Saya mengerti. Ekspresi kesadaran melintas di mata Su Zimo. Kembali ketika para ahli dari dunia atas turun ke daratan Tian Huang dan semuanya dibunuh oleh Dai Yue, dia memberinya banyak pil esensi kondensasi. Pil kondensasi esensi itu sekarang ada di tangan tubuh utama Marsial Dao. Memikirkan itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia siap mencari waktu untuk mencoba dan menjalin hubungan dengan tubuh utama Marsial Dao. Oultian berkata, anak muda, anda baru saja naik. Ada banyak hal yang sangat berbeda dari dunia bawah di dunia atas. Biarkan saya memberi tahu anda sebelumnya agar anda tidak menderita. Petik 2. Terima kasih banyak. Su Zimo menangkupkan tinjunya dengan tergesa-gesa sebagai ucapan terima kasih. Saat ini, dia khawatir tidak ada yang bisa menghilangkan keraguan di hatinya. Oultian berkata, berkultivasi di dunia atas membutuhkan surga dan bumi esenski. Teknik kultivasi yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Petik 2. Ruang dunia atas sangat stabil dan tanahnya bahkan lebih kokoh. Jelas tidak mungkin untuk menembus ruang dengan santai seperti di dunia bawah. Su Zimo mengangguk. Ketika dia pertama kali turun, dia sudah merasakan sesuatu yang salah. Oultian berpikir sejenak dan melanjutkan, Benar, kami Black Immortals tidak bisa melepaskan Blood Rebirth di dunia atas. Kamu harus berhati-hati. Hanya para ahli imortal bumi yang legendaris yang bisa menumbuhkan kembali lengannya, apalagi Blood Rebirth. Pada saat itu, tatapan Su Zimo menjadi dingin ketika dia memikirkan tubuh sejati naga Phoenix yang dihancurkan oleh Raja Yun Yu. Bab 1794, Bintang Yang Sunyi Yang Tua, apakah semua pembudidaya Snow Wind Ridge naik dari dunia bawah? Tanya Su Zimo. Tentu saja. Oultian berkata, tidak banyak dewa agung asli dari dunia atas di seluruh Dragon Abyss Star, apalagi Snow Wind Ridge. Hampir semuanya ada di Dragon Abyss City. Benar. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Yang Tua berkata, tidak masalah apa yang kita sebut satu sama lain. Namun, jika Anda melihat seseorang dengan alam kultivasi yang lebih tinggi daripada Anda di luar, Anda masih harus memanggil mereka sebagai dewa yang ditinggikan. Petik 2. Huh, aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Seseorang terbunuh di tempat hanya karena dia memanggil pihak lain, Rekanda Ois. Petik 2. Saat menyebutkan itu, Yang Tua menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas. Merenung sejenak, Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya, mengapa bintang rakan naga hanya diisi oleh orang-orang yang naik. Kamu baru saja naik dan belum tahu. Saat menyebutkan itu, ekspresi melankolis melintas di mata Oultian. The Dragon Abyss Star adalah bintang paling terpencil di bawah Green Cloud County dan Heaven and Earth Essence Kitipis. Di mata para dewa asli, mereka sama sekali tidak menganggap kita yang naik dari dunia bawah dengan serius. Siapapun yang melewati 1 dari 9 kesengsaraan surgawi akan naik ke bintang-bintang terpencil ini. Saya mendengar bahwa hanya mereka yang lulus 2 dari 9 kesengsaraan surgawi, 3 dari 9 kesengsaraan surgawi dan 4 dari 9 kesengsaraan surgawi yang memenuhi syarat untuk berkultivasi di tempat lain di Green Cloud County. Apa perbedaan antara kesengsaraan surgawi? Su Zemo bertanya lagi. Ada perbedaan besar. Oultian berkata, dalam keadaan normal, begitu seseorang melewati 1 dari 9 kesengsaraan surgawi dan naik ke dunia atas, selama mereka tinggal di dunia atas untuk jangka waktu tertentu dan beradaptasi dengan lingkungan dunia atas, menyatu dengan kiesensi surga dan bumi di sekitarnya, ranah kultivasi mereka akan stabil dan mereka akan menjadi imortal hitam kelas 1. Setelah itu, mereka yang melewati 2 dari 9 kesengsaraan surgawi akan menjadi dewa hitam kelas 2 setelah alam kultivasi mereka stabil. Mereka yang dapat melewati 4 dari 9 kesengsaraan surgawi dan naik ke dunia atas akan menjadi dewa hitam kelas 4, setingkat dengan Nyonya dan Komandan Liang. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zemo berdetak kencang dan dia mengerti. Dalam keadaan normal, setelah dia melewati 4 dari 9 kesengsaraan surgawi dan naik ke dunia atas, dia seharusnya menjadi dewa hitam kelas 4 ketika dia berinteraksi dengan kiesensi surga dan bumi di sekitarnya. Namun, proses kenaikannya secara paksa diinterupsi oleh Raja Yun Yu. Setelah itu, dia bersembunyi di bronze square tripod dan dilahap oleh lubang hitam. Namun, tidak ada surga dan bumi esensi ki, udara, spirit ki atau apapun di lubang hitam. Oleh karena itu, ranah kultifasinya dipertahankan di kelas 1 hitam abadi. Sekarang, dia sudah naik ke dunia atas dan turun ke Dragon Abyss Star. Menurut Oultian, selama dia tinggal di Dragon Abyss Star untuk jangka waktu tertentu dan berinteraksi dengan surga dan bumi esensi ki di sekitarnya, ranah kultifasinya akan meningkat dengan cepat dan dia akan mencapai kelas 4 hitam abadi. Itu juga karena makhluk hidup yang telah melewati satu dari sembilan kesengsaraan surgawi akan naik ke bintang-bintang terpencil seperti bintang neraka naga sehingga siakin ying dan yang lainnya memiliki anggapan bahwa Su Zemo hanya melewati satu dari sembilan kesengsaraan surgawi. 1. Dunia atas sangat luas dan dipenuhi dengan surga dan bumi esensi ki di mana-mana. Mengapa surga dan bumi esensi ki di Dragon Abyss Star begitu tipis? Petik 2. Su Zemo sedikit mengernyit. Saya tidak tahu tentang itu. Yan Tua menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kami hanyalah sebagian dari orang-orang terlantar. Para dewa agung yang tinggi dan perkasa itu sama sekali tidak menganggap kita yang naik dari dunia bawah dengan serius dan meninggalkan kita di sini untuk berjuang sendiri. Saudara Su, ikuti aku. Tiba-tiba, Old Yan berkata dan memimpin jalan keluar, menatap Cakrawala yang jauh. Su Zemo mengikuti pandangannya. Saudara Su, bisakah kamu melihat itu? Yan Tua menunjuk ke ujung Cakrawala. Ada bayangan raksasa di sana. Saya mendengar bahwa Green Cloud County ada di sana. Surga dan bumi esensi ki ada 10 kali lebih kaya daripada di Dragon Abyss Star. Petik 2. Ketika Su Zemo meninggalkan lubang hitam, dia melihat bayangan raksasa dari dekat. Itu menutupi langit dan sangat luas dan mengejutkan. Keinginan setiap kultifator yang naik ke Dragon Abyss Star adalah meninggalkan tempat ini dan menuju ke Green Cloud County yang legendaris. Kenapa kamu tidak pergi? Tanya Su Zemo. Yan Tua tersenyum pahit. Ada langit berbintang yang jauh di antara Dragon Abyss Star dan tempat itu. Hanya ahli surga abadi yang legendaris yang dapat melintasi langit berbintang. Petik 2. Su Zemo terkejut. Apakah dia harus berkultifasi ke alam surga abadi untuk meninggalkan bintang neraka naga? Old Yan berkata, Tentu saja, saya mendengar bahwa ada formasi teleportasi di Dragon Abyss City yang dapat memindahkan orang juga. Namun, syarat untuk teleportasi terlalu ketat. Kebanyakan orang di Dragon Abyss Star tidak akan bisa mencapai itu bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Saat menyebutkan itu, mata Old Yan meredup. Kembali ke dunia bawahku, aku juga kaisar neraka yang terkenal kejam. Semua orang mengatakan bahwa aku adalah reinkarnasi Yama. Yan tua tersenyum pahit. Namun, saya masih berakhir di negara ini setelah saya naik ke dunia atas. Su Zemo terdiam. Seperti yang dikatakan Old Yan, tidak satupun dari mereka yang bisa naik bukanlah siapa-siapa. Semuanya adalah Paragon dan inkarnasi monster dari dunia bawah. Namun, orang-orang ini naik dan ditinggalkan di bintang terpencil ini. Surga dan bumi esenski tipis dan kecepatan kultifasi mereka lambat. Bahkan keinginan mereka secara bertahap meredup dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Yan tua, sudah berapa lama sejak kamu naik? Tanya Su Zemo. Old Yan mengenang sejenak sebelum berkata dengan sedih, lebih dari 10 ribu tahun. Bahkan setelah lebih dari 10 ribu tahun, Yan tua hanya berada di alam imortal hitam tingkat 1. Situasi di Dragon Abyss star bahkan lebih buruk dari yang dibayangkan Su Zemo. Yan tua berkata, 100 ribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Saya rasa saya tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi dalam hidup ini. Petik 2. Setelah naik ke dunia atas, Su Zemo dapat merasakan bahwa umurnya tidak banyak berubah dan masih 100 ribu tahun. Su Zemo berkata, kalau begitu, tidak ada yang baik tentang dunia atas. Setelah naik, umurmu tidak bertambah. Sebaliknya, Anda ditinggalkan di bintang yang sunyi ini. Lebih baik menjadi tak terkalahkan dan riang di dunia yang lebih rendah. Petik 2. Ini berbeda. Ketika dia mendengar itu, mata Oltian bersinar dengan kilatan cerah. Dia disegarkan dan depresi sebelumnya tersapu. Saudara Su, apakah Anda tahu bahwa bayi yang lahir di dunia atas secara bawaan menyatu dengan kiesensi langit dan bumi? Mereka menghemat banyak upaya dalam berkultivasi dan mulai dari alam imortal hitam kelas 1. Petik 2. Dasar seorang bayi yang lahir di dunia atas jauh lebih tinggi daripada dunia bawah. Prestasi masa depan mereka akan jauh melampaui saya. Petik 2. Biarkan saya memberi tahu Anda, keturunan dewa-dewa yang agung itu harus menggunakan harta universal yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu, memelihara, memperbaiki daging, tendon, dan tulang mereka. Bahkan ada teknik pengumpulan roh kelas atas yang dapat menciptakan roh esensi untuk mereka. Yan tua tersenyum. Sejujurnya, anak saya baru berusia 2 bulan. Saya berniat untuk menghemat lebih banyak pil esens kondensasi. Bahkan jika tidak ada harta universal, saya harus menukar teknik kultivasi yang dapat memadatkan roh esensi dan meletakkan dasar yang baik untuknya. Meskipun saya tidak memiliki harapan untuk meninggalkan Dragon Abyss Star dalam hidup ini, saya berharap dia bisa keluar dan melihat Green Cloud County dan menjelajahi dunia. Saat menyebutkan itu, Yan tua menjadi bersemangat. Su Zimo juga tersenyum. Pada saat itu, pria parubaya di depannya bukanlah kaisar neraka atau Yan tua yang mendominasi dunia bawah. Dia hanya seorang ayah. Bab 1795, masalah. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Old Yan tersadar dari pingsannya dan berkata sambil tersenyum, ketika saya punya waktu, saya akan membawa putra saya itu untuk Anda lihat. Dia benar-benar mirip denganku, heh. Tentu saja. Su Zimo menjawab sambil tersenyum juga. Old Yan berkata, mari kita bicara tentang sesuatu yang serius. Anda telah menyinggung si gendut itu dan dia pasti akan menimbulkan masalah bagi Anda di masa depan. Anda harus berhati-hati. Namun, jangan khawatir. Orang-orang di Snow Wind Ridge tidak bisa membunuh satu sama lain dengan santai. Paling-paling, dia hanya akan mencari masalah dengan Anda dan memarahi Anda. Tahan saja, tidak perlu membungkuk ke levelnya. Petik 2. Su Zimo tersenyum tanpa menjawab. Yang tua mengeluarkan dua gulungan batu giok dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di gelabelannya sejenak sebelum menyerahkannya kepada Su Zimo. Ini adalah dua seni abadi yang lebih rendah dari dunia atas, teknik hujan awan dan seni flora. Singkirkan dan pahami sesegera mungkin sehingga Anda dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Petik 2. Su Zimo menerima dua gulungan batu giok dan memindainya dengan kesadaran rohnya. Memang ada dua teknik budidaya dalam gulungan batu giok. Mengingat pengalaman Su Zimo, dia sudah memiliki gambaran kasar tentang mereka setelah melihat sekilas. Teknik hujan awan sebenarnya adalah teknik untuk menciptakan awan dan hujan untuk mengairi ladang roh. Seni flora bahkan lebih sederhana. Itu digunakan untuk menghilangkan gulma di ladang roh sebelum menggunakan esensi gulma untuk memberi makan dua ramuan abadi, mempercepat pematangannya. Meskipun teknik hujan awan dan seni flora adalah seni abadi dari dunia atas, mereka memiliki banyak kesamaan dengan seni dharma dari dunia bawah. Old Yan berkata, tidak sulit bagi kami untuk mengembangkan dua seni abadi ini. Saat itu, saya hanya berkultivasi selama satu tahun dan saya berhasil mengolah kedua seni abadi. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Kedua seni abadi itu sangat dangkal dan dia sudah memahami sebagian besar dari mereka selama percakapan singkat mereka. Sebenarnya, tidak ada banyak hal tentang bertani 13 mu dari ladang roh. Yan Tua berkata, sederhananya, proses menabur benih tidak lebih dari menyiram, menyiangi, dan merawatnya sambil menunggu sampai matang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dua ramuan abadi untuk matang? Tanya Su Zimo. Yan Tua menghela nafas panjang. 100 tahun. Apa? Su Zimo terkejut. Dua ramuan abadi membutuhkan waktu 100 tahun untuk matang. Dengan kata lain, ramuan roh yang dibutuhkan untuk memadatkan ramuan juga membutuhkan waktu tunggu selama 100 tahun. Di dunia atas, waktu kultivasi yang dibutuhkan dengan mudah seribu tahun. Itu umum untuk beberapa dewa yang mulia berada dalam pengasingan selama puluhan ribu tahun. Yan Tua tersenyum pahit, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Surga dan bumi esenski di Dragon Abyss Star tipis dan ramuan abadi tumbuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Saya mendengar bahwa di bawah yurisdik si Green Cloud County, ramuan abadi akan matang lebih cepat di tempat-tempat dengan kiesensi surga dan bumi yang kaya. Petik 2. Su Zimo terdiam. Tidak heran mengapa Old Yan masih di kelas 1 hitam abadi setelah naik selama 10 ribu tahun. Sebagian besar yang lain juga berada di kelas 1 atau 2. Surga dan bumi esenski dari Dragon Abyss Star jarang terjadi. Ditambah dengan fakta bahwa ramuan abadi tumbuh perlahan dan sumber daya budidaya langka, secara alami tidak ada cara untuk meningkatkan kecepatan budidaya seseorang. Yang tua berpikir sejenak dan melanjutkan, tentu saja, kita harus berhati-hati ketika ramuan abadi akan matang. Jangan biarkan makhluk hidup atau bandit sembarangan mencurinya. Makhluk hidup acak. Su Zimo sedikit mengernyit. Old Yan berkata, sebagian besar orang di Dragon Abyss Star adalah manusia. Tentu saja, ada juga beberapa makhluk hidup lain yang naik. Namun, jumlahnya sedikit dan tidak signifikan. Tidak perlu khawatir. Akan ada penjaga yang berpatroli di Snow Wind Ridge siang dan malam. Jika ada penyusup yang ditemukan, yang harus Anda lakukan adalah berteriak. Mengingat kekuatan Snow Wind Ridge, kita dapat dengan mudah mengusir beberapa bandit lemah. Aku sudah keluar sebentar, saya harus kembali dan menjaga ladang roh saya. Yan tua menunjuk ke timur. Tempatku tidak jauh darimu. Jika Anda memiliki keraguan, cari saya di sana. Petik 2. Baik. Su Zemo mengangguk. Setelah mengirim Old Yan pergi, Su Zemo berbalik dan memasuki ruangan. Dia duduk bersila di tempat tidur bambu dengan banyak pertanyaan di benaknya. Merenung sejenak, dia mengeluarkan tripod kotak perunggu dari tas penyimpanannya dan mengamatinya dengan cermat. Sekarang setelah dia tiba di Snow Wind Ridge of the Dragon Abyss Star, dia menetap sementara. Dia tidak bisa tidak mengingat pengalamannya di lubang hitam. The Bronze Square Tripod telah memulihkan salah satu dindingnya setelah melahap senjata seorang ahli. Dinding bagian dalam tripod diukir dengan Prajna Nirvana Sutra. Di dinding luar, ada naga surgawi yang hidup seperti terukir di atasnya. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan melingkar dengan kepala terangkat, memamerkan taring dan cakarnya yang tajam. Namun, mata naga surgawi tertutup dan terlihat kurang hidup. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa lolos dari lubang hitam. Namun, sebelum dia melarikan diri, dia sepertinya mendengar raungan naga yang keras dan jelas. Mungkinkah itu terkait dengan naga surgawi di tripod kotak perunggu? Su Zemo bergumam pelan. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, dia masih tidak menemukan apa-apa. Su Zemo mencoba memanggil tubuh utama Marsial Dao di dalam hatinya. Dia samar-samar bisa merasakan keberadaan tubuh utama Marsial Dao. Namun, yang terakhir tidak menjawab. Ada kemungkinan besar bahwa dia sedang memperbaiki tubuh sejati naga Phoenix dan tidak punya waktu untuk terganggu. Mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu, Su Zemo menyingkirkan tripod kotak perunggu dan mulai berkultivasi. Dia harus merasakan surga dan bumi esenski di sekitarnya sesegera mungkin dan memulihkan ranah kultivasinya. Setelah ranah kultivasinya dipulihkan menjadi immortal hitam kelas 4, dia setidaknya akan bisa melindungi dirinya sendiri di Snow Wind Ridge. Tak lama, malam turun. Di padang arwah, suara kicau katak dan jangkrik terdengar dari waktu ke waktu, membuat malam yang panjang itu terasa semakin sunyi. Di pagi hari, Su Zemo menghela nafas panjang dan membuka matanya. Dua cahaya surgawi yang cemerlang meledak dari matanya sebelum menghilang dengan cepat. Rana esensi hitam level 2. Hanya dalam satu malam, kultivasi Su Zemo telah pulih menjadi immortal hitam kelas 2. Pada kecepatan ini, tidak akan lama baginya untuk pulih ke immortal hitam kelas 4. Mengambil nafas dalam-dalam, Su Zemo menutup matanya dan terus menyerap dan menyempurnakan surga dan bumi esenski di sekitarnya. Saat itu, telinganya berkedut dan dia mendengar langkah kaki. Langkah kaki itu agak berat dan langsung menuju gubuk jeraminya. Itu jelas berbeda dari jejak Kool Tian kemarin. Su Zemo mengerutkan kening. Bang! Ada ledakan keras. Pintu ditendang terbuka dengan keras dan lemak berwajah bulat berdiri di pintu masuk, hampir menghalangi seluruh ruangan. Dia melirik Su Zemo dengan tatapan tidak ramah, itu adalah Duan Tianliang. Hanya setelah satu malam, Duan Tianliang tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Hei! Udik desa! Duan Tianliang mengangkat kepalanya sedikit dan berteriak, jangan berpura-pura mati di sana. Bangun dan cepat dan tanam ramuan abadi di tiga belas mu bidang roh. Petik dua. Ini adalah benih dari dua ramuan abadi. Cepat dan pergi. Jangan berlama-lama. Saat dia mengatakan itu, Duan Tianliang melemparkan tas penyimpanan ke tanah. Su Zemo membuka matanya perlahan dan menatap Duan Tianliang dengan tenang. Matanya dalam dan cerah tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Untuk beberapa alasan, Duan Tianliang merasa kedinginan mengalir di punggungnya ketika dia menatap mata itu. Seolah-olah dia tidak menghadapi seseorang yang baru saja naik, tetapi keberadaan yang sangat menakutkan dan kuat binatang mengerikan yang melahap manusia. Duan Tianliang menutup matanya dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia ingin membersihkan ilusi. Sebenarnya, ini bukan imajinasi Duan Tianliang. Saat ini, roh esensi Su Zemo bukan hanya roh esensi trate hijau, tetapi juga roh esensi naga phoenix. Itu memang makhluk hidup tabu yang menakutkan. Bahkan jika itu adalah makhluk hidup yang kuat dari ras lain, mereka akan merasakan jantung mereka berdetak kencang melawan tatapan Su Zemo, apalagi Duan Tianliang. Bab 1796, bola seribu ton. Menekan kegelisahan di hatinya, Duan Tianliang balas melotot dan menggertakkan giginya. F asterisk cek, apa yang kamu lihat? Aku menyuruhmu pergi bertani, tidakkah kamu mendengarku? Petik 2. Ekspresi Su Zemo tenang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana jika aku tidak ingin pergi? Dia bermaksud untuk tinggal di Snow Wind Ridge untuk saat ini, tetapi dia tidak berniat untuk bertani secara pribadi. Paling tidak, untuk saat ini, dia hanya ingin memulihkan kultifasinya sesegera mungkin. Kamu harus pergi bahkan jika kamu tidak mau. Ekspresi Duan Tianliang menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, saya menyebut pengambilan gambar di Snow Wind Ridge. Itu bukan terserah Anda. Petik 2. Su Zemo tidak menjawab dan kesadaran rohnya bergerak. Pintu berderit dan tertutup perlahan. Untuk beberapa alasan, Duan Tianliang merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Duan Tianliang berteriak. Su Zemo tetap diam. Suasana digubuk jerami menjadi aneh dan represif. Berhentilah mencoba bermain trik di depanku. Karena kamu menolak untuk didisiplinkan, aku akan memberimu pelajaran. Akhirnya, Duan Tianliang tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya, menamparkan wajah Su Zemo. Astaga! Saat Duan Tianliang bergerak, dia merasakan penglihatannya kabur dan bayangan hijau melintas. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan tubuhnya yang gemuk melayang ke udara. Saat berikutnya, dia merasakan mati lemas yang sangat menyakitkan. Tanpa sadar, Su Zemo telah melompat turun dari tempat tidur dan tiba di hadapannya dalam sekejap. Meraih tenggorokannya, Su Zemo mengangkatnya dari tanah. Mata Duan Tianliang melebar dan wajahnya memerah karena panik. Terhadap telapak tangan Su Zemo, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Dia merasa seolah-olah tenggorokannya tidak dicengkram oleh tangan, tetapi lingkaran besi yang keras dan dingin. Selama lingkaran besi itu sedikit mengencang, tenggorokannya akan patah. Bagaimana ini bisa terjadi? Duan Tianliang bingung, bagaimana mungkin Dewa Hitam Kelas 1 yang baru saja naik ini memiliki kekuatan seperti itu? Tidak, dia bukan Immortal Hitam Kelas 1. Secara naluriah, Duan Tianliang memindai Su Zemo dengan kesadaran rohnya. Kelas 2 hitam abadi. Kali ini, Duan Tianliang terkejut. Karena ki esensi langit dan bumi yang tipis dan kurangnya sumber daya kultifasi di Dragon Abyss Star, sangat sulit untuk meningkatkan ranah kultifasi. Di Snow Wind Ridge, berita tentang siapapun yang bisa menerobos dan maju akan menyebar ke seluruh tempat. Su Zemo baru saja naik dan itu hanya satu malam. Duan Tianliang tidak menyangka bahwa Su Zemo akan maju kerana esensi hitam level 2. Dia baru menyadarinya ketika dia jatuh ke tangan Su Zemo dengan nyawanya dipertaruhkan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia tidak lagi berminat untuk memikirkan bagaimana kultifasi Su Zemo meningkat satu tingkat dalam semalam. Saat ini, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah bagaimana bertahan hidup. Apa yang kamu coba lakukan? Duan Tianliang menghentakkan kakinya dan berkata dengan susah payah. Saya ingin berkultifasi dalam damai untuk jangka waktu tertentu. Jangan ganggu aku. Su Zemo berkata dengan acu tak acu, untuk ladang roh di luar, bantu aku bertani. Bagaimana tentang itu? Tentu-tentu, aku akan melakukannya. Duan Tianliang setuju tanpa ragu-ragu. Jika orang di depannya menghancurkan tenggorokannya, tubuhnya akan benar-benar lumpuh. Bahkan jika roh esensinya melarikan diri, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk merekonstruksi tubuhnya. Baik. Su Zemo melepaskan cengkeramannya dan menurunkan Duan Tianliang. Duan Tianliang terhuyung beberapa langkah ke belakang dan bersandar di pintu yang tertutup, mencengkeram dadanya dan terengah-engah. Meskipun dia tampak seperti pulih, dia sebenarnya melirik Su Zemo dari sudut matanya. Sebagai pelayan Snow Winrich dan Immortal Hitam kelas 2, bagaimana dia bisa dikendalikan oleh orang lain dengan begitu mudah. Selanjutnya, ini adalah seseorang yang baru saja naik. Saya hanya ceroboh ketika saya tertangkap sebelumnya, untuk berpikir bahwa anak ini akan memiliki kekuatan Immortal Hitam kelas 2. Duan Tianliang menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi gelap saat dia berpikir pada dirinya sendiri, jika saya mengambil harta Dharma tingkat hitam saya, saya pasti akan bisa menekan anak itu. Anak ini baru saja naik dan hanya menggunakan besi tua dari dunia bawah. Tidak mungkin dia memiliki harta Dharma tingkat hitam. Jika aku tidak bisa menekan anak itu hari ini, bukankah dia akan menunggangi kepalaku di masa depan? Di mana saya akan meletakkan wajah saya? Bagaimana saya akan bertahan hidup di Snow Winrich di masa depan? Pada pemikiran itu, Duan Tianliang mengambil keputusan. Saat Duan Tianliang menundukkan kepalanya dan merenung, Su Zemo tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu dan hanya menatapnya dengan senyum palsu. Akhirnya, Duan Tianliang mengangkat kepalanya dan berteriak dengan mata terbelalak, Nak, aku akan membiarkanmu menyaksikan kemampuan abadi hari ini. Duan Tianliang menamparkan tas penyimpanannya dengan telapak tangannya yang gemuk dan menarik batu batah hitam seukuran wajah. Dia menyalurkan esenskinya dan sebuah pola bersinar di atas batah hitam. Auranya melonjak dan cahaya abadi melingkar di sekelilingnya, tampak luar biasa. Pergi. Duan Tianliang melemparkan batu batah hitam ke udara dan mengarahkannya ke Su Zemo. Batah hitam itu menghantam bahu Su Zemo dengan keras. Tidak peduli status para pembudidaya Snow Winrich, mereka tidak bisa saling membunuh dengan santai. Duan Tianliang juga tidak berani membunuh. Lebih jauh lagi, dia hanya ingin membuat Su Zemo lebih rendah. Su Zemo masih tidak bergerak saat dia melihat batu batah hitam yang turun dengan tenang. Ini adalah batah seribu ton. Tubuhmu kuat, tapi tidak peduli seberapa kuatnya, bisakah itu menyamai harta dharma tingkat hitamku. Ketika Duan Tianliang melihat bahwa Su Zemo tampak ketakutan, dia tidak bisa menahan tawa puas. Orang kampung, makan batu bataku. Ketika dia melihat pemandangan segera setelah itu, senyum di wajahnya langsung membeku. Tiba-tiba, Su Zemo mengulurkan tangan dan melepaskan batah seribu ton yang agresif yang diselimuti oleh cahaya hitam. Dia memegangnya di telapak tangannya dan memeriksanya ke kiri dan ke kanan. Saya. Duan Tianliang tertegun dan senyumnya menghilang. Segera setelah itu, Duan Tianliang ketakutan saat melihat adegan lain. Hanya itu yang ada pada metode keabadianmu. Su Zemo memegang batah seribu ton dan menimbangnya di tangannya. Dengan santai, dia mencengkeram kedua sisi batah seribu ton dan mulai menggosok. Dalam sekejap mata, batah seribu ton persegi berubah menjadi bola besi hitam tepat di depan Duan Tianliang. Bola mata Duan Tianliang hampir keluar. Di dunia atas, Dewa Hitam, Dewa Bumi, dan Dewa Surga berhubungan dengan tiga tingkat harta Dharma yang berbeda, Hitam, Bumi, dan Surga. Setiap tingkat berhubungan dengan kualitas yang berbeda. Mirip dengan dunia bawah, itu dibagi menjadi nilai inferior, menengah, superior, tertinggi, sempurna, dan bawaan. Meskipun batas seribu ton Duan Tianliang hanya memiliki tingkat hitam yang lebih rendah, dia membutuhkan 20 ribu tahun akumulasi untuk menukarnya. Banyak pelayan Snow Winrich bahkan tidak memiliki harta Dharma tingkat hitam yang lebih rendah. Duan Tianliang memperlakukan batas seribu ton itu seperti harta karun dan tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Ketika dia menukarnya, banyak orang iri. Tapi sekarang, batas seribu ton telah hilang, hanya menyisakan bola seribu ton yang gelap gulita. Bab 1797, Bos Su. Bahkan tanpa menggunakan kidara apapun, tubuh sejati terate hijau Su Zimo saat ini jauh lebih kuat daripada harta Dharma tingkat hitam manapun. Di tangannya, harta Dharma tingkat hitam yang lebih rendah itu seperti lumpur lunak yang bisa diremas dengan santai. Su Zimo menimbang bola besi hitam di tangannya dan memandang Duan Tianliang main-main dengan senyum tipis di wajahnya. Su Zimo tersenyum. Namun, Duan Tianliang hampir menangis. Dia tidak menyangka bahwa seorang udik desa yang baru saja naik dan tidak tahu apa-apa akan menjadi karakter yang begitu kejam. Jika orang itu ingin membunuhnya, itu akan sesederhana membunuh anak ayam. Bahkan Dewa Hitam kelas 3 atau 4 mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mencapai apa yang baru saja dia lakukan. Bos Su, aku salah. Dengan bunyi gedebuk, Duan Tianliang berlutut di tanah dan bersujud. Tidak peduli di dunia mana seseorang berada, jalur kultifasinya menantang surga dan penuh dengan bahaya. Alasan mengapa dia bisa berkultifasi ke titik ini dan naik ke dunia atas adalah karena dia bisa beradaptasi dengan situasi. Baginya, Martabat hanyalah milik duniawi. Kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Dalam hidupnya, dia berlutut di depan banyak orang dan diinjak-injak oleh banyak orang. Namun, pada akhirnya, dialah yang tertawa sampai akhir dan naik ke dunia atas. Bos Su, saya buta karena tidak tahu metode Anda. Duan Tianliang menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Saya benar-benar tidak tahu tempat saya untuk berpikir bahwa saya akan berani memamerkan kahlian saya di depan orang seperti Anda. Petik 2. Kamu adalah bintang-bintang yang gemerlap di langit malam dan bulan purnama yang cerah. Dibandingkan denganmu, metodeku hanya seperti cahaya kunang-kunang. Duan Tianliang mengucapkan kata-kata menyanjung itu tanpa berpikir, seolah-olah dia telah mengucapkannya berkali-kali. Suzimo tidak tergerak dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Siapapun yang bisa naik ke dunia atas akan menjadi teladan tak tertandingi dari dunia bawah bahkan jika mereka hanya melewati satu dari sembilan kesengsaraan surgawi, bagaimana mereka bisa tunduk dengan begitu mudah. Tatapan Suzimo dalam saat dia berkata dengan dingin, sebaiknya kamu tidak memainkan trik apapun. Jika saya tahu, saya akan meremas Anda menyukainya. Dia menunjuk ke bola besi hitam di tangannya. Duan Tianliang bergidik ketakutan. Awalnya, dia memiliki pemikiran lain dan bersiap untuk melarikan diri dari tempat ini terlebih dahulu sebelum membuat rencana lebih lanjut. Tapi sekarang, Duan Tianliang benar-benar takut ketika mendengar itu. Bos Su, kamu pasti bercanda. Bagaimana mungkin? Duan Tianliang berkata dengan tergesa-gesa, mulai sekarang, aku akan mengikuti jejakmu. Jika Anda ingin saya menuju ke timur, saya pasti tidak akan menuju ke barat. Tentu. Suzimo mengangguk. Bantu aku bertani tiga belasmu dari ladang roh di luar. Ekspresi Duan Tianliang membeku. Sejak dia menerobos kerana esensi hitam level 2 dan menjadi pelayan, dia tidak pernah pergi bertani secara pribadi. Mengapa? Kamu tidak mau? Suzimo mengangkat alisnya. Tentu saja tidak. Duan Tianliang bergidik dan berkata, saya lebih dari bersedia. Seharusnya aku yang melakukan sesuatu seperti bertani. Merupakan kehormatan tertinggi untuk bisa mendapatkan kepercayaan Anda, Bos Su. Petik 2. Baiklah, jangan ganggu saya selama periode waktu ini jika tidak ada yang penting. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh dan melemparkan bola besi hitam di tangannya ke Duan Tianliang. Duan Tianliang menerimanya dengan ekspresi sedih. Harta karun Dharma tingkat hitam yang sangat halus sekarang telah berubah menjadi telur besi besar. Kamu boleh pergi. Suzimo melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan kembali keranjang bambu. Duan Tianliang merasa seolah-olah dia diampuni. Saat dia mundur, dia bergumam, leluhurku telah memberkatiku untuk bisa bertani untuk Bos Su. Ini benar-benar berkah dari tiga kehidupan. Aku tidak menyesal dalam hidup. Tak lama, Duan Tianliang meninggalkan gubuk jerami Suzimo dan menutup pintu dengan lembut. Sanjungan di wajahnya menghilang seketika dan tatapannya menjadi gelap. Duan Tianliang memelototi pintu dengan ekspresi gelap. Sesaat kemudian, Duan Tianliang menutup matanya dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum berbalik untuk pergi. Dia masih marah. Namun, situasinya mendesak dan dia bermaksud menahannya untuk sementara waktu dan mencari kesempatan lain. Duan Tianliang tiba di medan roh yang hancur dan menggertakkan giginya. Membungku, dia menjulurkan pantatnya dan mulai menanam. Saat itu, hari sudah siang. Banyak petani obat dari Snow Wind Ridge sudah bangun dan menuju ke ladang roh di bawah yurisdiksi mereka untuk memeriksa. Beberapa dari mereka menyulap hujan sementara yang lain menghilangkan gulma? Eh, bukankah itu Fatih Duan? Aneh, ladang roh itu harus ditanam oleh pendatang baru, Saudara Su. Mengapa Fatih Duan menanamnya secara pribadi? Petik 2. Semua petani obat yang melihat itu tercengang. Berita ini menyebar satu demi satu. Tak lama, semua petani obat terdekat mendengar tentang hal itu dan datang untuk menonton pertunjukan. Steward Duan, mengapa kamu bertani secara pribadi? Medan roh ini seharusnya milik Saudara Su. Pramugara lain dari Snow Winridge tidak bisa tidak bertanya. Duan Tianliang memandang gubuk jerami Su Zimo dengan kebencian. Di depan Su Zimo, dia sangat patuh. Namun, di depan orang lain, dia tidak mau mengakuinya karena rasa hormat. Duan Tianliang terbatuk dengan lembut. Teman baru ini terluka parah dan tidak bisa bergerak bebas. Tidak ada yang tahu berapa lama dia akan pulih. Kami semua adalah keluarga di Snow Winridge. Sebagai pelayan Snow Winridge, itu tepat bagiku untuk membantunya menanamnya terlebih dahulu. Petik 2 Secara resmi, semakin awal kita menanam dua ramuan abadi, semakin cepat matangnya. Ini hal yang baik untuk Snow Winridge dan kita semua. Kata-kata Duan Tianliang sangat emosional dan benar. Namun, kata-kata itu terdengar agak aneh datang darinya. Apakah Fatih Duan minum obat yang salah? Apakah dia terkena struk untuk berpikir bahwa dia tiba-tiba akan menjadi sangat baik? Petik 2 Banyak petani obat berbisik. Ada yang tidak beres. Saat itu, Yan Tua bergegas. Saya baru saja kembali dari tempat Saudara Su kemarin. Luka-lukanya sudah sembuh setelah dia mengonsumsi ramuan nyonya-nya. Petik 2 F Asteris Cek Duan Tianliang mengutuk secara internal dan berharap dia bisa memasukkan bola seribu ton ke dalam tas penyimpanannya ke dalam mulut Ool Tian. Saudara Su baru pulih dari luka luarnya. Namun, cedera internalnya masih membutuhkan waktu untuk pulih. Duan Tianliang menguatkan dirinya dan menjelaskan. Duan Tua Pramugara lain berjalan ke depan dan berkata, biarkan saya melihat batas seribu ton milik Anda itu lagi. Saya telah menyimpan beberapa pil essence condensation kali ini dan saya siap untuk menukar harta dharma tingkat hitam yang lebih rendah juga. Petik 2 Enyah Saat menyebutkan itu, ekspresi Duan Tua menjadi gelap saat dia mengutuk. Pelayan itu tercengang. Duan Tianliang memandang kerumunan dengan ekspresi mengerikan dan berteriak, bubarkan, bubar. Apa yang kalian lihat? Bukankah kamu harus menjaga ladang rohmu sendiri? Petik 2 Banyak petani obat menggelengkan kepala dan bubar. Pramugara memiliki ekspresi yang hilang dan tidak tahu mengapa dia dihina. Jika ada waktu lain, Fatih Duan akan dengan bangga mengeluarkan harta itu untuk dipamerkan di depan semua orang. Su Zimo duduk di gubuk jerami. Pendengaran tubuh sejati trate hijau mengejutkan dan dia mendengar semua yang dikatakan Duan Tianliang di medan roh dengan jelas. Namun, dia tidak mengekspos yang terakhir. Selama Duan Tianliang tidak memainkan trik apapun, Su Zimo tidak peduli sama sekali. Saat ini, hal terpenting baginya adalah memulihkan kultifasinya sesegera mungkin. Bab 1798, Dewa. Upaya besar diperlukan untuk menanam dua jenis ramuan abadi di tiga belas mu bidang roh. Duan Tianliang bekerja untuk waktu yang lama sebelum menanam seribu benih ramuan abadi di tiga belas mu bidang roh. Dia sudah basah kuyuk oleh keringat. Malam turun. Sekarang, petani obat lainnya sudah kembali untuk beristirahat. Duan Tianliang tidak mengkonsumsi begitu banyak energi dalam waktu yang lama dan tubuhnya sakit. Ditambah dengan pukulan mental yang dia terima dari Su Zimo, dia merasa lelah baik secara fisik maupun mental. Dia duduk di ladang roh dan melihat kegubuk jerami di kejauhan dengan ekspresi pahit, meludah dengan keras. Sialan, suatu hari, aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Duan Tianliang mengutuk dengan lembut dan berbaring tanpa peduli dengan lumpur di tanah. Melihat bintang-bintang yang memenuhi langit, Duan Tianliang merasakan kelelahan. Kelopak matanya menjadi berat dan dia tertidur di medan roh. Su Zimo berkultivasi di gubuk jerami dan memahami sutra prajna nirvana di tripot persegi perunggu terus-menerus, menyerapki esensi langit dan bumi di sekitarnya. Sutra prajna nirvana sangat mendalam. Meskipun tidak lengkap, Su Zimo tidak dapat memahaminya sepenuhnya mengingat pencapaiannya saat ini dalam agama Buddha. Dia hanya mengerti bahwa keterampilan rahasia ini lebih condong ke arah kultivasi roh esensi. Itu juga alasan mengapa kekuatan yang diringkas oleh keterampilan rahasia dapat menetralkan Yin dan Yang dan menggabungkan roh esensi naga phoenix dan teratai hijau. Aneh. Su Zimo mengeluh dalam hati, sutra prajna nirvana jelas merupakan rahasia klasik dari biara-biara buddhist. Mengapa itu terukir di tripod kotak perunggu ini? Mungkinkah pemilik tripod perunggu ini ahli dari biara-biara buddhist? Bagaimana dengan naga surgawi yang terukir di dinding luar tripod kotak perunggu? Keraguan itu melintas di benak Su Zimo, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk menyerap surga dan bumi esensi dan memulihkan kultivasinya. Surga dan bumi esensi tidak terlihat seperti udara. Namun, jika para ahli top dunia atas turun di atas Dragon Abyss Star, mereka pasti akan dapat merasakan bahwa Heaven and Earth esensi di sekitar Dragon Abyss Star berkumpul menuju gubuk jerami yang tidak mencolok di Snow Wind Ridge. gubuk jerami itu seperti pusaran raksasa yang berputar terus-menerus, melahap dan menyerap surga dan bumi esensi di sekitarnya seperti ikan paus yang melahap sapi. Di ujung cakrawala yang jauh, esensi pada bayangan raksasa di langit berbintang tampaknya berkumpul menuju Dragon Abyss Star. Secara alami, Dewa Hitam tidak dapat merasakan perubahan seperti itu. Namun, jika ada yang bisa memasuki kamar Su Zimo sekarang, mereka pasti akan terkejut. Di gubuk jerami, sosok Su Zimo telah lama menghilang dan di tempatnya adalah teratai hijau giok yang bergoyang lembut. Daun teratai itu kristal seperti batu giok. Teratai merah muda mekar dan embun abadi mengembun di 81 kelopak teratai. Cahaya yang memesona keluar dari platform lotus. Selama proses tersebut, Su Zimo memiliki perasaan misterius. Seolah-olah dia telah berubah menjadi teratai hijau penciptaan dan menyerap surga dan bumi esensi dengan liar. Pada saat itu, kesadaran rohnya tampaknya telah berubah menjadi jutaan akar yang memanjang ke segala arah. Faktanya, dia bisa dengan jelas merasakan benih ramuan abadi yang baru saja ditanam di ladang roh di sekitarnya. Merasakan kesadaran rohnya, benih ramuan abadi tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri dan memancarkan rasa sukacita dan penyerahan. Itu adalah perasaan yang sangat misterius. Su Zimo tenggelam di dalamnya dan tanpa sadar, malam berlalu dalam sekejap mata. Langit baru saja menyala. Duan Tian Liang meregangkan tubuh dan duduk, tampak mengantuk. Karena dia baru saja bangun, dia terlihat sedikit tersesat. Setelah bermeditasi sebentar, dia secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Sialan, aku benar-benar tidur di ladang roh. Duan Tian Liang mengutuk dan menepuk pantatnya, bersiap untuk bangun. Tiba-tiba, tatapan Duan Tian Liang membeku. Dalam penglihatannya, kecamba hijau tumbuh dengan rapi di ladang roh di bawahnya. Apa aku terlalu banyak tidur? Aku bahkan berhalusinasi. Duan Tian Liang bergumam dan menggelengkan kepalanya dengan kuat, menggosok matanya sebelum membukanya. Pupil matanya berangsur-angsur mengerut. Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat sekeliling. Tanpa kecuali, kecamba tumbuh satu demi satu di ladang roh di sekitarnya, penuh dengan vitalitas. I ini, ini. Duan Tian Liang tercengang. Dia baru saja menanam benih ramuan abadi di ladang roh di bawahnya. Hanya dalam satu malam, semua benih telah tumbuh dan pecah dari tanah. Duan Tian Liang telah tinggal di Snow Wind Ridge selama lebih dari 10.000 tahun dan telah memulai sebagai petani obat. Dia sangat akrab dengan pola pematangan ramuan abadi. Surga dan bumi esenski di Dragon Abyss star tipis. Kedua ramuan abadi tumbuh perlahan dan butuh 100 tahun bagi mereka untuk matang sepenuhnya. Butuh waktu hampir satu tahun untuk esens no rising grass dan rain frost flower untuk bertunas dan keluar dari tanah. Namun, kedua ramuan abadi telah tumbuh dalam semalam. Persetan. Jika Duan Tian Liang tidak menanam ladang roh secara pribadi, dia tidak akan percaya bahwa apa yang dilihatnya adalah nyata. Apa yang sedang terjadi? Duan Tian Liang mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam dan berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah saya adalah reinkarnasi dari beberapa imortal yang dimuliakan dan sudah mulai mengumpulkan kekayaan. Tindakan biasa dari saya berhasil menciptakan fenomena abadi seperti itu. Petik 2. Dia bingung. Lama kemudian, Duan Tian Liang tersadar dari pingsannya dan terkejut mengetahui bahwa alam kultifasinya telah maju juga. Meskipun dia belum maju kerana esensi hitam level 3, satu malam setara dengan 100 hari kultifasi. Mata Duan Tian Liang bersinar karena kegembiraan. Pada kecepatan kultifasi ini, saya akan dapat menembus kerana esensi hitam level 3 tak lama lagi. Duan Tian Liang memelototi gubuk jerami di kejauhan dan menggertakan giginya. Su Zimo, aku akan memberimu pelajaran ketika saatnya tiba. Bos Su, omong kosong asteris T, petik 2. Tak lama, langit menjadi terang. Banyak petani obat melewati tempat ini dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah ketika mereka melihat pemandangan di ladang roh. Itu tidak benar. Fatih Duan baru saja menanam ladang roh ini kemarin. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Fatih Duan, apa yang terjadi? B. Bagaimana ramuan abadi di ladang rohmu tumbuh begitu cepat. Persetan suci, ini adalah fenomena abadi. Banyak petani obat terkejut. Duan Tian Liang berdiri di ladang roh dengan kepala terangkat dan dadanya menggusung, melihat kekejauhan dengan ekspresi yang tak terduga saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, ini hanya beberapa trik kecil. Tidak perlu membuat keributan. Petik 2. Stewart Duan, apa yang terjadi? Pramugara Snow Winrich lainnya tidak bisa tidak bertanya. Fatih Duan, apakah ini teknik ilusi? Orang lain berteriak. Duan Tian Liang tidak senang dan menjentikkan lengan bajunya. Beni ramuan abadi ini ditanam oleh saya secara pribadi. Mereka secara alami mengandung peluang besar dan kekayaan luar biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu pahami sebagai orang biasa. Semua orang tercengang. Mendesah. Duan Tian Liang menghela nafas dalam-dalam. Saya sudah lama tidak bertani secara pribadi dan teknik saya sedikit berkarat. Itu sebabnya ramuan abadi ini tumbuh sangat lambat. Petik 2 Semua orang tercengang dengan ucapannya. Semua orang merasa bahwa kata-kata Duan Tian Liang benar-benar konyol. Namun, pemandangan di depan mereka memang nyata dan tidak bisa dipalsukan. Bab 1799, tenang. Setelah keributan, semua orang secara bertahap bubar. Duan Tian Liang sekali lagi menjadi pusat perhatian di antara banyak petani dan pelayan obat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah dan tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tenang dengan cepat. Itu karena dia tahu bahwa meskipun dialah yang menanam benih ramuan abadi, fakta bahwa mereka tumbuh dalam semalam seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Seolah-olah esenski yang dikumpulkan di 13mu bidang roh tiba-tiba menjadi lebih kaya dalam semalam, memungkinkan dua ramuan abadi tumbuh dengan cepat. Aneh. Duan Tian Liang menggosok dagunya dengan bingung. Tidak mungkin dia bisa menghubungkannya dengan Su Zimo. Bahkan dewa bumi dan dewa surga tidak dapat melakukan hal seperti itu, apalagi seseorang yang baru saja naik dari dunia bawah. Duan Tian Liang memutuskan untuk terus menjaga di sini untuk memeriksa semuanya. Pada saat yang sama, Su Zimo merasakan apa yang terjadi di luar dan secara bertahap mengerti. Penciptaan Tratai Hijau adalah harta karun tertinggi yang mencuri penciptaan langit dan bumi. Tubuh sejati Tratai Hijau miliknya sudah pada tingkat yang sangat tinggi setelah naik ke kelas 9 dan tidak banyak baginya untuk menyerapki esensi surga dan bumi. Jika Su Zimo mau, dia bisa menyerap dan memperbaiki esensi kekuatan hidup dari semua ramuan abadi dalam jarak 5 km. Penciptaan Tratai Hijau adalah tanaman tertinggi. Tentu saja, dengan itu, semua ramuan abadi dalam jarak 5 km akan layu. Saat itu siang hari dan ada banyak petani obat yang datang dan pergi. Karena hati-hati, Su Zimo tidak mengolah dan menyerap surga dan bumi esensi. Meskipun surga dan bumi esensi tidak terlihat, begitu dia berkultivasi, esensi di sekitar 13 mu bidang roh akan meningkat secara eksponensial. Itu akan jauh lebih kaya daripada di luar dan akan mudah dirasakan oleh orang lain. Hal ini menyangkut penciptaan Tratai Hijau dan tidak boleh diekspos begitu saja. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Tentu saja, Su Zimo juga tidak menganggur. Sebaliknya, ia terus memahami isi Prajna Nirvana Sutra. Tidak banyak katasan sekerta yang terukir di dinding tripot. Namun, setiap kata tampaknya mengandung kebenaran misterius. Tak lama, malam turun. Petani obat di sekitarnya sudah bubar. Duan Tianliang adalah satu-satunya yang berlama-lama di sekitar Medan Roh. Sepanjang hari, Duan Tianliang telah menatap Medan Roh. Pada akhirnya, dia tidak dapat memperoleh apapun dan juga tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Namun, setelah memikirkannya, dia masih marah dan memindahkan kursi bambu untuk duduk di bidang roh. Ketika Suzimo merasakan ini di gubuk jerami, dia merenung sejenak dan memutuskan untuk mulai berkultivasi, menyerapki surga dan bumi esens. Tidak mungkin menyembunyikan ini dari semua orang. Selanjutnya, dari kelihatannya, Duan Tianliang jelas siap untuk menjaga Medan Roh ini setiap saat. Tidak mungkin bagi Suzimo untuk tidak berkultivasi hanya karena Duan Tianliang menjaga di sini. Dia bisa mengendalikan Duan Tianliang belaka. Duan Tianliang bersandar di kursi bambu. Awalnya, dia sedikit energi. Namun, dia melihat ke langit dan mendengarkan suara katak dan jangkrik. Perlahan-lahan, tatapannya menjadi kabur dan dia tertidur. Duan Tianliang telah memikirkan masalah ini sepanjang waktu. Bahkan jika dia tertidur, dia tidak akan merasa nyaman. Tiba-tiba, Duan Tianliang tersentak bangun. Itu sudah larut malam. Duan Tianliang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Surga dan bumi Esenski di sekitarnya menjadi sangat kaya. Mata Duan Tianliang melebar dan dia langsung segar kembali. Dia tidak bisa mempercayainya dan berpikir bahwa itu adalah imajinasinya. Dia bahkan berlari jauh dari radius 13 Mubidang Roh di sekitarnya. Surga dan bumi Esenski di tempat lain masih sangat tipis. Esenski hanya sangat kaya di area 13 Mubidang Roh ini. Duan Tianliang melihat dua ramuan abadi di ladang roh. Hanya dalam beberapa jam, kecambah dari dua tumbuhan abadi tampaknya telah tumbuh lebih tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Duan Tianliang berkedip dengan ekspresi bingung. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kepalanya dan melihat kegubuk jerami biasa di tengah ladang roh. Mungkinkah? Dia memikirkan kemungkinan. Itu benar-benar asumsi yang konyol. Dia telah tinggal di Snow Wind Ridge selama 10 ribu tahun. Situasi aneh seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, itu hanya terjadi setelah orang itu naik. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa masalah ini terkait dengan orang itu. Ini masalah besar. Duan Tianliang mengalihkan pandangannya dan siap untuk melaporkan masalah ini kepada penguasa wilayah Snow Wind Ridge sepanjang malam. Dia baru saja berbalik ketika dia hampir menabrak seseorang. Duan Tianliang mundur dua langkah secara naluriah dan hendak mengutuk. Namun, ketika dia melihat orang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak takut. Dia menelan kata-kata kutukan yang akan dia katakan. Bebe Bos Su, kenapa kau keluar begitu larut malam tanpa suara sedikitpun? Kamu menakuti saya. Suara Duan Tianliang bergetar. Berkultifasi di sini hanya akan menguntungkanmu. Su Zimo berkata perlahan. Itu bukan kebohongan. Berkultifasi di lingkungan seperti itu dengan esenski yang kaya akan membuat setiap hari setara dengan seratus hari. Namun, Su Zimo mengubah topik pembicaraan. Ada beberapa hal yang harus kamu simpan untuk dirimu sendiri dan tidak memberitahu siapapun. Pasti, pasti. Duan Tianliang berkata dengan tergesa-gesa, Bos Su, jangan khawatir. Bibirku yang paling kencang. Sebenarnya, Duan Tianliang sudah berencana untuk melaporkan masalah ini saat dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Su Zimo tidak banyak bicara. Dia menatap Duan Tianliang dalam-dalam sebelum berbalik untuk berjalan menuju gubuk jerami. Duan Tianliang mencibir dan hendak pergi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jantungnya berdetak kencang dan dia melepaskan kesadaran rohnya untuk mengelilingi Su Zimo. Set. Duan Tianliang tidak bisa menahan napas ketika dia memeriksa level 3 alam esensi hitam. Pada saat itu, pupil Duan Tianliang mengerut dan bulunya berdiri. Sehari yang lalu, orang ini hanya imortal hitam kelas 2. Hanya dalam sehari, orang itu sudah menjadi imortal hitam kelas 3. Kecepatan kultivasi macam apa itu? Mungkinkah orang ini adalah reinkarnasi dari dewa abadi? Duan Tianliang terkejut dan ketakutan. Awalnya, dia benar-benar bermaksud untuk melaporkan masalah ini. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika mengingat tatapan dalam yang diberikan Su Zimo padanya sebelum pergi. Tidak. Duan Tianliang diam-diam khawatir. Setiap gerakanku telah lama diawasi oleh orang ini. Jika aku pergi sekarang, aku mungkin akan mati di sini. Pada pemikiran itu, Duan Tianliang menghela nafas panjang dan kembali ke medan roh dengan patuh. Tidak peduli apa, lingkungan kultivasi seperti itu memang langka dan hal ini merupakan kombinasi dari keberuntungan dan kemalangan. Dengan pemikiran itu, Duan Tianliang mulai berkultivasi. Hanya dalam satu malam, kultivasinya telah meningkat secara signifikan. Ramuan abadi di ladang roh tumbuh dengan cepat dan berita tentang ini menyebar dengan cepat di antara para petani obat di Snow Winrich, menyebabkan semua orang mendecak kagum. Namun, itu hanya 13 mu bidang roh dan tidak menarik banyak perhatian dari Snow Winrich. Dalam sekejap mata, satu tahun berlalu, Duan Tianliang menyaksikan ramuan abadi di ladang roh tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Ramuan abadi yang seharusnya matang dalam 100 tahun akan matang dalam waktu singkat. Hal ini akhirnya menarik perhatian beberapa dewa hitam di Snow Winrich. Bab 1800 terkena. Hari ini, Su Zemo sedang berkultivasi di gubuk jerami ketika telinganya berkedut dan dia mendengar keributan di luar. Banyak langkah kaki yang kacau semakin cepat. Ini dia. Su Zemo membuka matanya perlahan. Bangkit, dia mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Duan Tianliang berlari, terengah-engah dengan ekspresi gugup. Pada saat dia tiba di depan Su Zemo, dia sudah basah oleh keringat. Bos Su, kabar buruk. Nyonya tahu tentang ini dan bergegas. Petik 2. Duan Tianliang terengah-engah dan berkata. Su Zemo melirik Duan Tianliang. Duan Tianliang bergidik dan melambaikannya dengan tergesa-gesa. Bos Su, bukan aku yang membocorkan berita itu. Ramuan abadi di ladang roh ini telah tumbuh begitu cepat dan halus sehingga hanya perlu waktu sebelum Nyonya mengetahuinya. Saat itu, sekelompok sosok muncul di kejauhan. Pemimpin mereka tidak lain adalah Nyonya muda Snow Winrich, Xia Qin Ying. Komandan Liang Qiyu masih mengikuti di belakang Xia Qin Ying. Dia memiliki ekspresi gelap dan mencibir pada Su Zemo. Banyak petani obat mengepung Xia Qin Ying dan Old Tian ada di antara mereka, menatap Su Zemo dengan mata khawatir. Xia Qin Ying tidak banyak berubah setelah setahun. Dia melihat esen Snow Rising Grass dan Rain Frost Flower yang akan matang di ladang roh dan matanya berbinar. Dia telah berada di sini secara pribadi setahun yang lalu dan menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa ramuan abadi di ladang roh telah dihancurkan. Namun, hanya dalam setahun, ramuan abadi di ladang roh telah tumbuh dengan sangat baik. Awalnya, ketika Xia Qin Ying mendengar desas-desus itu, dia hanya tersenyum acuh-ta'acuh dan mengabaikannya, berpikir bahwa para petani obat itu mengatakan omong kosong. Namun, selama periode waktu ini, berita menjadi semakin ganas. Bahkan para penjaga Snow Winrich sedang mendiskusikannya dan akhirnya menarik perhatiannya. Apa yang sedang terjadi? Tatapan Xia Qin Ying berhenti sejenak pada Su Zimo sebelum mendarat di wajah Duan Tianliang saat dia bertanya perlahan. I ini. Duan Tianliang tergagap dan mengalihkan pandangannya, menyeka keringat di dahinya terus-menerus. Ini aku. Tiba-tiba, Su Zimo berkata, saya pernah mendapatkan botol batu giok di langit berbintang dengan setetes cairan roh di dalamnya. Saya tidak tahu untuk apa itu. Ketika saya menggunakan teknik Cloud Rain, saya tidak sengaja menghancurkan botol giok ini. Setetes cairan roh itu menyatu ke dalamnya dan memenuhi ladang roh ini. Alasan mengapa ladang roh ini tumbuh begitu cepat pasti karena setetes cairan roh itu. Su Zimo sudah menduga bahwa masalah ini pasti tidak akan disembunyikan. Secara alami, dia sudah menyiapkan penjelasan itu sejak lama. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam kata-katanya, memang sulit bagi orang lain untuk mengetahui apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Hanya Duan Tianliang yang tahu bahwa Su Zimo menghabiskan hari-harinya berkultivasi di gubuk jerami dan tidak pernah melepaskan teknik hujan awan. Dia adalah orang yang melepaskan teknik hujan awan di medan roh ini dan belum pernah melihat cairan roh apapun sebelumnya. Namun, Duan Tianliang menundukkan kepalanya dalam diam dan tidak mengekspos Su Zimo. Cairan roh macam apa yang sekuat ini? Hanya satu tetes telah meningkatkan kecepatan pertumbuhan rumput bergizi esens dan bunga hujan frost hingga seratus kali lipat. Itu benar, ramuan abadi yang membutuhkan seratus tahun untuk matang benar-benar tumbuh menjadi seperti itu dalam satu tahun. Petani obat di sekitarnya berbisik dengan ekspresi terkejut. Huff. Liang Kiyu mencibir, sungguh omong kosong. Cairan roh apa yang bisa memiliki efek seperti itu untuk mematangkan dua ramuan abadi dalam setahun? Petik 2. Hanya karena Anda belum pernah melihatnya, bukan berarti tidak ada. Su Zimo berkata dengan acu tak acu dan sebaliknya bertanya, jika bukan karena cairan roh, mengapa kamu tidak menjelaskan kepadaku apa yang terjadi dengan ladang roh ini? Anda. Liang Kiyu menggertakan giginya dan terdiam. Adegan di hadapannya memang bisa dianggap sebagai fenomena abadi dan dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Si Akin Ying merenung sejenak dan bertanya, berapa banyak lagi cairan roh ini yang kamu miliki? Itu saja. Su Zimo mengangkat bahunya dengan lembut. Hanya ada satu tetes dan itu sudah digunakan. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan orang lain memikirkannya. Sayang sekali. Jika kita memiliki lebih banyak cairan roh, ramuan abadi akan matang seratus kali lebih cepat dan kita dapat memperoleh lebih banyak pil kondensasi esensi untuk diolah. Banyak petani obat menggelengkan kepala dan menghela nafas. Si Akin Ying juga tampak menyesal. Huff. Liang Kiyu mengangkat kepalanya sedikit dengan ekspresi tidak ramah. Dia melotot ke mata Su Zimo dan mencibir, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia? Saya tidak percaya bahwa Anda hanya memiliki setetes cairan roh. Petik 2. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh. Tentu saja ada jalan. Tatapan Liang Kiyu ganas saat dia tiba-tiba melangkah maju dan berteriak, serahkan tas penyimpananmu dan biarkan aku memeriksanya. Jangan! Si Akin Ying mengerutkan kening dan menghentikannya dengan tergesa-gesa. Namun, Liang Kiyu sangat cepat. Tanpa peringatan apapun, dia melesat melewati Si Akin Ying dan tiba di depan Su Zimo, menepukkan telapak tangannya ke pinggang Su Zimo. Tas penyimpanan memang digantung di pinggang Su Zimo. Namun, jelas bahwa Liang Kiyu tidak mengincar tas penyimpanannya dan dia juga tidak menahan diri. Jika telapak tangan itu mendarat, tulang punggung Su Zimo akan patah bahkan sebelum tas penyimpanannya diambil. Di dunia atas, patah tulang belakang dianggap sebagai cedera serius. Jika seseorang tidak pulih dengan baik, ada kemungkinan besar bahwa tubuh bagian bawah mereka akan lumpuh total. Serangan telapak tangan Liang Kiyu sangat jahat. Banyak petani obat bereaksi dan berseru. Ini sudah berakhir. Komandan Liang adalah imortal hitam kelas 4. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, Su Zimo kemungkinan besar akan kehilangan separuh nyawanya. Pemuda ini baru saja naik dan sombong dan tidak dewasa. Mengapa dia harus melawan Komandan Liang? Huh, sayang sekali. Semua orang merasa kasihan dan tidak tahan. Iyak, terdengar suara renyah. Sosok Liang Kiyu langsung membeku. Banyak petani obat melebarkan mata mereka dengan tak percaya. Telapak tangan Liang Kiyu membeku di udara bahkan sebelum mendarat di pinggang Su Zimo. Su Zimo tiba-tiba menyerang dan meraih pergelangan tangan Liang Kiyu. Tidak ada yang melihat bagaimana Su Zimo menyerang. Namun, pergelangan tangan Liang Kiyu membeku di udara. Tidak peduli bagaimana dia menyalurkan kekuatannya, dia tidak bisa turun atau bergerak sama sekali. Banyak petani obat gempar. Pemuda ini benar-benar bisa bertahan melawan serangan Komandan Liang. Itu tidak benar. Pemuda ini baru saja naik dan hanya imortal hitam kelas 1. Bagaimana mungkin? Seketika, keributan pecah di kerumunan. Saat itu, Xia Qin Ying menatap wajah Su Zimo dan matanya berbinar. Keabadian hitam kelas 4. Beberapa petani obat juga bereaksi dan terkejut ketika kesadaran roh mereka memindai Su Zimo. Baru setahun dan adik laki-laki ini telah berkultivasi ke kelas 4 hitam abadi. Apa kecepatan kultivasi itu? Duan Tian Liang adalah satu-satunya di antara kerumunan dengan ekspresi tenang. Mempersempit pandangannya sedikit dengan sedikit niat membunuh, Su Zimo memelototi Liang Qiyu dan bertanya perlahan, apa yang kamu coba lakukan, Komandan Liang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!